Saat awal-awal muncul fatwa rokok haram, kami diundang oleh IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Lalu diskusi, terus ada tanya-jawab. Saya ditohok dengan pertanyaan yang mungkin sulit saya jawab. Merzuki, saya nanya, jangan-jangan saya tidak mengharamkan rokok karena Anda sendiri suka rokok. Sehingga Anda tidak mengharamkan subjektif rokok tidak haram karena memang suka rokok. Saya jawab. Kesimpulannya, baca Quran ngerti maknanya, adjust. Gak ngerti maknanya, ya tetap dapat pahala. Kita gak setuju. Kalau ada orang, apa hafal Quran gak ngerti maknanya? Kayak kaset. Ya beda mas dengan kaset. Kaset baca tanpa iman. Ini hafizot hafizin. Baca dengan dorongan iman. Ya gak sama. Kaset baca tanpa mandi jinabat. Tanpa wuduk. Ini mau membaca mesti bersuci dulu. Beda lah. Kaset baca tanpa niat lillahi ta'ala. Kalau para hafizin hafizot. Itu membaca mesti dibarengin. Niat tetap beda. Kaset baca tanpa adab. Lagi tanpa baca pakai adab. Ya tetap beda lah. Jangan samakan dua hal yang beda. Yang beda jangan disamakan. Yang sama jangan dibedah-bedakan. Al-kihaz ma'alfarik batil. Mengkihaskan, mensama-samakan dua hal yang beda. Itu kias yang salah. Agak minggu sedikit. Saat awal-awal muncul fatwa rokok haram. Kami diundang oleh IMM. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Mewakili NO. Lalu ada Dr. Rizal. Dari Majelis Tarjih. Mewakili sahibul fatwa. Bi-hormati tadhin. Lalu diskusi. Terus. Saya bilang. Semua dalil. Yang yudda'a. Diklaim. An-naha khujjah au adillah. Ala hurmati tadhin. Semuanya tidak kuat. Kalau dalil nas tidak ada. Paling-paling kias. Kalau haramnya tadhin merokok. Dikiaskan dengan homer. Ya jelas ilatnya beda. Ilatud doror pada homer. Itu asaddu. Daripada apa yang diduka ilat doror pada tadhin. Jangankan kias awlawi. Kias musawi saja tidak. Kias adena saja tidak karuan itu. Tidak bisa dikiaskan dengan homer. Lalu kalau alasannya ada zat ini-ini-ini. Membahayakan. Saya bilang. Dalam kerating deng juga ada zat-zat itu. Iya. Dalam indomie juga ada. Lah kalau alasannya ada zat-zat itu. Ada zat aditif. Macem-macem. Lalu anda haramkan rokok. Ya jangan diskriminasi. Sekalian semua jenis makanan, minuman. Yang mengandung zat itu. Haram semua sudah. Rokok haram. Indomie haram. Kerating den haram. Ekstra josh haram. Itu sekalian sudah. Seprik haram kan. Coca-Cola. Karuan sudah. Kalau ilatnya sama. Satu anda haramkan. Satu tidak. Berarti anda diskriminatif. Tidak boleh. Pengkaset kok disamakan dengan penghafal Quran. Itu diskriminasi mas. Menyamakan hal yang beda. Atau membedakan hal yang sama. Selesai diskusi. Terus ada tanya jawab. Saya ditohok dengan pertanyaan. Yang mungkin sulit saya jawab. Merzuki. Saya nanya. Jangan-jangan saya tidak mengharamkan rokok. Karena anda sendiri suka rokok. Sehingga anda tidak mengharamkan subjektif. Rokok tidak haram. Karena memang suka rokok. Saya jawab. Saya tidak merokok. Tanya santri ini. Lalu ganti pertanyaan ke arah Dr. Rizal. Doktor. Jangan-jangan NT mengharamkan rokok. Karena memang tidak suka rokok. Dia bilang. Saya mengharamkan rokok. Ini tugas organisasi. Sosialisasi tentang fatwa haramnya rokok. Kalau urusan pribadi. Saya malah setuju dengan rokok. Lalu dia mengambil rokok dari sakunya. Ini rokok saya sama korek. Aduh. Saya tidak mengharapkan rokok. Terima kasih. Saya lakukan. Saya lakukan.